Ratusan warga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur marah dan membakar sebuah motor milik karyawan sebuah perusahaan usaha dagang jaya di Jalan Panglima Sudirman, Tuban. Kemarahan warga ini dipicu tewasnya seorang pelajar berusia 17 tahun, Indra Lesmana, yang ditabrak oleh Cahyono, karyawan usaha dagang tersebut. Ratusan warga hendak menyerang tokoh tempat Cahyono bekerja, namun upaya itu segera dihalau oleh sejumlah polisi dan tokoh masyarakat setempat. Tetapi motor yang digunakan pelaku saat menabrak pelajar tersebut dibakar oleh masa yang tidak terkendali. Akibat peristiwa ini, Jalan Raya Pantura, Tuban, Surabaya sempat macet total hingga satu jam. Peristiwa kecelakaan ini terjadi ketika korban hendak menyebrang Jalan Raya Pantura, Tuban, Surabaya, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Tuban. Pada saat bersamaan, pelaku dengan mengendarai sepeda motor dari arah barat berkecepatan tinggi menabrak Indra Lesmana hingga tewas. Polres, Mapolres, Tuban telah menangani kasus ini berikut motor yang dibakar di Vita untuk dijadikan barang bukti.